Piala Presiden tahun 2022 saat ini akan memasuki babak semifinal. Empat tim terbaik yang telah memastikan tiket diantaranya adalah PSS Leman, Arema FC, PSIS Semarang dan juga Borneo FC. Keberhasilan PSS Leman lolos ke babak empat besar Piala Presiden tahun ini memang terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, tim Aswan Setonur Dianto itu harus berhadapan dengan tim kuat Persibandung di Stadion Kebanggaan Mereka Sijalak Harupat. Tampil tanpa dihadiri penonton, ternyata mampu dimaksimalkan dengan baik oleh tim tamu PSS Leman. Sejak menit awal pertandingan, Buas Salosa dan kawan-kawan tak ragu untuk menekan lini pertahanan Persibandung. Hasilnya, Super Elang Jawa beberapa kali mampu mengancam gawang maung Bandung yang dijaga Fitrul Dwi Rustapa. Namun, dibalik permainan apik tim PSS Leman, ada sosok jenderal lapangan tengah yang tak henti-hentinya menyuplai bola kepertahanan lawan. Ia adalah Jose Magalais Valente atau yang akrab dipanggil dengan Zé Valente. Pemain asal Portugal yang baru didatangkan PSS pada bulan Juni kemarin tanpa kesulitan langsung beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Ia bahkan langsung menjadi jenderal lapangan tengah di pasukan Super Elang Jawa di Piala Presiden 2022. Sejauh ini, Valente telah menyumbangkan 1 gol dan 1 asis dalam 3 penampilan bersama PSS. Pemain berusia 28 tahun itu akan sangat diandalkan di lini tengah PSS Leman musim ini. Tipikal permainannya juga dinilai cocok dengan skema yang dikembangkan oleh Seto Nurdianto di PSS. Tak seperti layaknya gelandang kreatif asal Portugal yang biasanya punya postur pendek, Zé Valente memiliki postur yang lumayan tinggi. Ia memiliki tinggi badan 180 cm. Meski demikian, gerakannya tetap fleksibel. Selain punya akurasi umpani yang bagus, ia juga punya kecepatan. Bahkan, ia juga kerap disamakan dengan pemain asal Liverpool Diogo Jota karena memiliki kemiripan dan berasal dari negara yang sama. Zé Valente merupakan putra manajer klub sepak bola kawakan pemegang lisensi UFA Fernando Valente. Sang ayah malang melintang menjadi manajer sejak tahun 1992 hingga pensiun pada tahun 2021 lalu. Perjalanan karir sepak bola Zé Valente dimulai saat bergabung dengan tim muda asal kota Paredes, Portugal pada tahun 2002 hingga 2012. Zé Valente kemudian bergabung dengan klub premiere Liga Paracos de Ferreira pada tahun 2012 hingga 2013. Klub itu berasal dari Provinsi Porto, Portugal. Momen tersuksesnya adalah saat berseragam klub Portugal Vizela. Saat itu, Zé Valente mampu menyumbang 21 gol dari 48 penampilan selama 2017 hingga 2019. Di musim 2021-2022, Zé Valente memperkuat klub kasta kedua Portugal FC Pennaviel. Zé Valente mencetak tiga asis dan membawa klub itu ke posisi tujuh kelasmen akhir Liga Kasta Kedua Portugal. Sebelumnya, PSS Lehman memang identik dengan playmaker asing sejak mereka promosi ke Liga 1 2019. Pada Liga 1 2019, PSS memiliki pemain asal Argentina Brian Ferreira. Meski kerap dilanda cedera, Brian sangat bisa diandalkan saat itu. Ia menjadi figur penting keberhasilan PSS mengakhiri musim di posisi delapan. Sejauh ini, Zé Valente merupakan salah satu pemain asing yang bersinar di ajang Piala Presiden 2022. Setelah memainkan debutnya di Piala Presiden, Valente mencetak gol debut bersama PSS kegawang Dewa United. Goal tersebut juga memastikan PSS melaju ke babak perempat final. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia berhasil merepotkan lini tengah Persib Bandung yang dijaga oleh dua pemain timnas yaitu Mark Locke dan Ricky Kambuaya. Sempat menahan imbang Persib 0-0 di babak pertama, Zé Valente yang menjadi aktor utama permainan PSS Lehman beberapa kali mengirimkan umpan terukur, namun sayang belum mampu dieksekusi oleh para pemain PSS Lehman. Pertandingan pun akhirnya harus berakhir dengan skor sama kuat 1-1 di waktu normal. Berlanjut ke adu penalti, Persib Bandung harus kalah setelah dua eksekutor mereka gagal menjalankan tugasnya dengan baik. PSS pun berhak ke semifinal dan akan berhadapan dengan Borneo FC. Produk made possible dari Don Tufang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.